Saya akan pergi ke sana, saya akan pergi ke sana, karena saya tidak apa-apa. Ketika dayana tengah disorot, gara-gara perseteruannya dengan viki naki. Mahasiswi asal Kazakhstan ini dianfollow massal oleh netizen Indonesia. Seakan sadar akan kesalahannya, dayana pun memberikan klarifikasi dan minta maaf. Kendati demikian, amarah netizen Indonesia tampaknya masih berkejolak. Hal ini pun membuat paranormal viral titisannya ratu kidul buka suara. Lewat akun Instagram miliknya pada minggu 21 Februari, Nyai Kidul menjawab pertanyaan netizen Menurut penerawangan Nyai Kidul, Dayana termasuk orang yang gampang tersinggung, angkuh dan mudah terpengaruh Karib Dayana di negara asalnya pun tidak akan bertahan lama Cantik sih, mana masih muda, punya bakat juga Tapi sayang karibnya gak akan lama bertahan di negaranya Tahun ini bisa dibilang tahun terbaiknya dia, tulis Nyai Kidul Nih anak gampang banget tersinggung, pendendam, angkuh, agak sedikit sombong dan mudah terpengaruh Diakui Nyai Kidul, kasus Dayana dengan Vicky juga berawal dari sifat terlalu mudah dipengaruhi Dayana pun akan mengalami masalah pekerjaan di negaranya Kelak Pasus sama Vicky Nagi juga ini gara-gara ada kompor meleduk disana yang mempengaruhi dia sehingga jadi seperti ini Akhirnya dia nyesel dah kenapa menurut kata-kata orang itu Lanjutnya Nyai Kidul Yang saya baca di negaranya pun akan ada beberapa masalah terkait jobnya yang tiba-tiba dibatalkan dari pihak sana Pamor dia disana pun akan semakin menurun dan kembali seperti dulu Bahkan haters di negaranya juga banyak Namun di akhir tulisannya Nyai Kidul membuat netizen bertanya-tanya Nyai Kidul di juga mengisyaratkan bahwa Dayana akan meninggal di usia muda Tapi untuk masa depan dia memang bagus Tapi bukan di dunia hiburan Cuma kok saya gak melihat masa tua dia ya Tandas Nyai Kidul Ramalan Nyai Kidul ini pun membuat sebagian netizen perhatin Penyakit yang diidap Dayana seketika menjadi berbincangan Gak melihat masa tua dia Komentar pemilik akun Apakah dia ntar stres lalu bundir? Tanya akun Kok aku sedih banget ya bacanya Timbal akun Ia kayak dulu pernah lumpuh 3 tahun terus operasi di Singapura kayaknya Sahut akun Mungkin umurnya tidak panjang karena sesuatu kali Entahlah hanya Tuhan yang tahu Balas akun Gak melihat masa tua apa berarti dia akan meninggal muda Tanya akun Nah itu guys berita terbaru mengenai Dayana dan Vicky Naki Jangan lupa share informasi ini ya guys Dan nantikan video bermanfaat lainnya Bye bye